Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat para pecinta Tersara jai berbudaya dengan keris Bukan dengan linggis Teman-teman sekalian Saya kedatangan tamu Dan Dibawain Keris dari pelosok desa Dan langsung kesini Seperti apa kerisnya Teman-teman Kemarin Seminggu lalu Dua mingguan ini Banyak permintaan Saya cari sengkelat Banyak subscriber yang seperti itu Nah setelah Kurun waktu saat ini Beberapa hari ini Saya kedatangan sengkelat ini Sudah tiga paling Ada tiga teman-teman Termasuk ini teman-teman Nah Oke Langsung saya buka ya Seperti apa kerisnya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Ini Warangkanya ini Ini Beranggah teman-teman Beranggah Jogja Ini teman-teman Nah Oke Saya buka ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Luknya betul-betul Ini ya Luknya Sap-sapannya itu betul-betul rapat Teman-teman Dan sangat luas sekali Secara garapnya Teman-teman Masih berkarat ya Namun Secara Kasat mata Ketika kita pandang Lebih dekat Ini Pamornya Betul-betul akan Deling nantinya Ini teman-teman Coba perhatikan Nah tinggal Ngerendam saja Ini pakai Air kelapa Dan juga Selanjutnya Dengan cara Diwarangi Teman-teman Pasti Akan deling nanti Ya Nah Sahabat-sahabat sekalian Keris ini Bertangguh Mataram Tangguh Mataram Pamornya Secara estimasi Pamornya Waswutah Kerisnya adalah Keris sengkelat Berlu 13 Nah Keris sengkelat itu Teman-teman Sudah sering kali Saya ceritakan Bahwa Keris sengkelat itu Awal mula muncul Nama Nama sengkelat itu Ketika Sunan Galijaga Memberikan Keris tersebut Sebagai hadiah Kepada Prabu Kertabumi Atau Raden Brawijaya Ke Lima Yaitu Raja Mojepait Akhir teman-teman Seketika itu Disengkelatkan Pada pinggang Pada pinggang Prabu Kertabumi Dan seketika itu Pula muncul Nama Yang sampai saat ini Itu betul-betul Melekat di Hati masyarakat Di kalangan masyarakat Menjadi perbincangan Di kalangan masyarakat Keris sengkelat Termasuk familiar Di telinga masyarakat umum Maupun masyarakat awam Tentang kerisan Ya Sangat familiar Akan tetapi Bukan berarti Kerisnya ini Kaleng-kaleng Teman-teman Ya Kerisnya Itu langka sekali Keberadaannya pun Sangat langka Susah untuk dicari Teman-teman Jadi kalau sudah Pegang kolektor Biasanya Biasanya itu Sudah sulit Untuk keluar lagi Panjang daripada keris ini Sekitar 36 cm Dapur sengkelat Dan kembang kacangnya Ini kembang kacang Muku Bimo Secara keseluruhan Melihat dari Gestur besi Dari style Dari pamornya Nanti ya Dan juga Dari sisi garapnya Ini termasuk Keris Mataram Sultan Agung Untuk tangguhnya Jadi sekitar Abad ke-17 Sahabat-sahabat sekalian Untuk tuahnya sendiri Keris sengkelat ini Tergolong Keris Bagi para Pemimpin Dalam Hal Perbowo Jadi secara taksunya Memang untuk Kewibawaan Kepemimpinan Disegani oleh orang-orang Sekitarnya Ditakuti oleh lawan Dihormati oleh Orang terdekatnya Itulah Tuah dari Keris sengkelat Teman-teman sekalian Sengkelat itu Lambang Kepemimpinan Sabu Inten Adalah lambang Kekayaan Nogososro Adalah lambang Sebuah Kekuasaan Pula Teman-teman sekalian Terima kasih Sahabat-sahabat sekalian Yang sudah menyemak Tinggal diwarangi nanti Nanti setelah diwarangi Akan saya review kembali Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam budaya Selamat menikmati Selamat menikmati